Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 21 Agustus 2023 terhadap kamu ya. Dianya siapa boleh kalian fokuskan, aku akan mencoba menarik energi dia. Oke, kartu yang keluar pertama adalah I love you, itulah isi hati dia ke kamu ya. Dia masih sangat mencintai kamu, I want to feel that way again. Dia masih pengen merasakan perasaan yang dulu pernah dia rasakan bersama kamu ya. I hate who I really am from you, ya jadi dia menyembunyikan jati diri dia sesungguhnya. Dia itu seperti apa, dia itu orang dari asal mana, maksudnya tuh dari keluarga yang seperti apa dia menutupi itu. Intinya tentang situasi dia sesungguhnya, itu masih dia tutup-tutupi dari kamu gitu ya. Oke, kemudian I'm not available. Aku rasa dia disini belum siap ya, belum siap untuk terbuka sama kamu atau jujur sama kamu. Dan, apa lagi, apa sih yang ingin kamu harapkan dari dia, itu dia belum bisa ya, dia belum bisa untuk memenuhinya. Intinya seperti itu, apa nih yang saat kamu dan kemarin masih bersama. Apa yang kamu harapkan dari dia, apa yang kamu inginkan dari dia, dia belum sanggup untuk bisa memenuhi itu. Ada The Hangman disini ya. Oke, I regret lying to you. Dia menyesal telah membohongi kamu, ya jadi dia orang yang gak jujur sama kamu dan banyak menutupi, menutup-nutupi apapun lah tentang jati diri dia ke kamu. Oke, ada The Hangman, ada Justice, Five of Cups, Judgment, and Two of Wands. Oke, aku lihat disini ya, The Hangman itu artinya adalah kartu pengorbanan, ya. Kartu pengorbanan dan tentang wawasan baru. Jadi, aku lihat dari sini ya, ini isi hati dia, berarti disini dia melihat kayaknya kamu ataupun hubungan kita atau kita sebenarnya itu sebenarnya belum siap untuk menjalin hubungan yang serius, ya. Aku lihat disini, dia beranggapan kayaknya kita ini belum siap, ya. Apalagi kamu disini ya, mungkin kamu itu menurut dia masih terlalu polos, masih belum bisa mengontrol emosi, seperti masih curigaan sama dia, masih belum percayaan sama dia. Nah, disaat itulah dia berpikir bahwa kayaknya kita belum siap untuk bisa menjalin suatu hubungan yang serius, kayak gitu ya. Makanya disini aku lihat hubungan kalian itu sering on-off, ya. Karena disini dia lebih tidak mau memaksakan kehendak dia terhadap kamu. Jadi, dia disini menghargai kamu. Kalau memang dia lihat hubungan ini tuh masih nggak jelas, ya. Mau dibawa kemana nih arahnya hubungan ini. Dan dilihatnya juga kamu belum bisa percaya sama dia, belum yakin sama dia. Kamu juga belum sefrekuensi dengan dia, ya dia beranggapan bahwa kamu belum siap. Akhirnya, ya, kalian lebih bagusnya menurut dia adalah berpisah agar memberikan waktu sama kamu untuk introveksi diri. Untuk kamu yakin dulu pada hatimu, yakin dulu pada dirimu siapa orang yang kamu inginkan. Seperti apa kriterianya, dan kamu juga harus paham tentang dirimu, bagaimana sikap kamu seharusnya, seperti itu. Dan kamu maunya yang seperti apa, kayak gitu ya. The hangman, intinya disini ingin adanya suatu pendewasaan. Dan aku lihat disini, sebenarnya dari sisi dia, orang ini tuh lebih, yaudah deh. Karena dia melihat kamu itu kayaknya belum siap. Dia lebih memilih kayaknya udah sabar aja, nunggu kamu sampai kamu siap. Mau sampai kapan kamu akan siap. Cuman, kalau misalkan kalian tetap bersama, dia lihat kamu akan terus-terusan emosi, kamu akan terus-terusan curigaan sama dia. Dan itu justru nggak bagus kan buat mental kamu. Makanya disini dia lebih memilih untuk, yaudah kita berakhir aja. Ya, biar kamu lebih tenang, biar kamu lebih mengevaluasi diri, biar aku juga mengevaluasi diri, intinya seperti itu, ya. Dan aku lihat juga, dia disini lebih menghargai kamu sih, ya. Disini dia lebih menghargai kamu, ya. Karena aku lihat juga, kita butuh-butuh waktu untuk mengembangkan hubungan ini, gitu ya. Kalau misalkan kita sulit untuk menyatukan emosi, gitu ya. Untuk bisa mempertahankan hubungan ini, tapi kita nggak bisa dengan cara sama-sama. Ya, udah, menurut kamu enaknya gimana? Jadi, ya, gitu. Kalau memang harus, untuk pendewasaan dari hubungan, memang harus berpisah, biar nggak ada amarah, nggak ada emosi diantara kalian. Ya, memang harus berpisah, yaudah. Menurutnya, yaudah, kita berpisah aja dulu, kayak gitu. Ya, aku rasa disini ya, sebenarnya di hati dia, dia itu ada rasa menyalahkan kamu, ya. Cuman dia sadar, ya, setelah dia berpisah sama kamu, dia sadar nih. Ternyata, ya, wajar sih kalau kamu marah sama aku, karena justice ini menandakan bahwa hubungan kalian itu nggak baik-baik aja. Dia sadar bahwa, ya, gimana kamu nggak marah, aku selingkuh, kata dia gitu ya. Jadi, justice ini menandakan suatu keadaan dari si dia gitu ya, yang terekspos oleh kamu atau ketahuan oleh kamu, ya. Dan apa itu yang ketahuan? Karena dia disini ternyata selingkuh, karena dia disini mengkhianati kamu, dia berbohong juga sama kamu, ya. Jadi, itulah yang membuat kamu marah. Dan dia sadar, ternyata setelah dia berpisah, dia telah nyelingkuhin kamu, akhirnya, ya, situasinya seperti ini. Kamu marah, ya, kamu tidak memberikan maaf sama dia, kamu tidak membuka hati lagi untuk dia. Dia tahu, itu bahkan, bahkan menurut dia itu, itu suatu konsekuensi yang wajar, yang harusnya dia dapat gitu ya. Dia sadar itu. Memang ketika kamu marah, ketika kamu menutup diri untuk dia, ketika kamu tidak menerima dia lagi, ya, itu konsekuensi yang harus dia dapatkan. Karena disini dia telah mengkhianati kamu, telah menghadirkan orang ketiga, gitu ya. Dan dia tahu bahwa, ya, entah sampai kamu, entah akan sampai kapan perselisihan ini antara kamu dengan dia, dengan cara marah-marahan ini, ya, perang dingin ini, gitu ya. Dan entah sampai kapan, mungkin akan bertahan lama, gitu ya. Bahkan mungkin bisa sampai selamanya. Apalagi dia tahu bahwa seorang, kalau misalnya kan kamu disini wanita, ya, seorang wanita itu walaupun dia berkata maaf, tapi dia itu selalu mengingat apapun yang pernah terjadi di masa lalu, kayak gitu ya. Jadi, dia tahu, gitu ya, bahwa pertengkaran ini nampaknya akan berlangsung, berlangsung bisa sampai selamanya, gitu ya. Ya, nantinya kamu marah itu bisa sampai lama, entah sampai kapan, bahkan bisa sampai selamanya, gitu ya. Dan saat kamu marah, saat kamu curigaan, saat kamu menuduh dia, kan dia ngerasa kayak, kok gue dituduh terus sih, kok lo mojokin terus gue sih? Padahal sebenarnya ya memang benar kan, dia selingkuh, gitu. Akhirnya dia ngerasa kayak, kok kamu gitu sih, mojok-mojokin aku, kayak gitu ya. Akhirnya disini dia juga menyalahkan kamu, karena kamu disini memojokkan dia, karena kamu disini mencecar dia dengan pertanyaan-pertanyaan kecurigaan kamu. Disini dia juga kesel, kayak gitu ya. Akhirnya disini dia menyalahkan kamu. Tapi setelah dia berpisah sama kamu, dia sadar, ya ini pantes sih, ya, kalau kamu marah sama aku, gitu ya. Seharusnya aku tidak berlaku seperti itu, tidak menduakan kamu, dan kalaupun udah terjadi aku menduakan kamu, seharusnya aku tidak meminta lebih ya dari kamu, atau mendapatkan maaf dari kamu, seharusnya gitu ya. Dan seharusnya seperti itu, dia berpikiran seperti itu. Dia intinya sadar diri lah ya, sadar diri bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan tidak sepantasnya seharusnya dia malah menyalahkan kamu, atau marah sama kamu, karena kamu bertanya tentang kenyataannya, bertanya tentang kejujuran dari dia, kayak gitu. Intinya, ya, di isi hati dia sebenarnya dia juga ada rasa menyalahkan kamu, tapi dia sadar, ya, wajar kalau kamu marah, kayak gitu ya. Karena ya, perlakuan aku ya memang keterlaluan sih, kayak gitu. Five of Cups, isi hati dia hari ini, dia masih menyesal, dia masih rasa kesepian tanpa kamu atas kegagalan hubungan ini dengan kamu, dia merasa menyesal banget, dia merasa sepi. Bahkan, di sini, setelah kalian berpisah, dia sampai pernah berpikir untuk mencari orang lain, mungkin ya udah, udah bersama orang lain dia, tapi nyatanya, gak bisa gitu ya, gak bisa terjalin dengan baik, dengan orang barunya. Terus, penyesalan itu hadir, terus rasa rindu itu hadir ya, untuk si mantan, yaitu kamu, gitu ya. Karena, walaupun dia mencoba untuk membuka hati untuk orang baru, tapi ternyata dia masih selalu kepikiran sama kamu, penyesalan di dalam hatinya, itu masih selalu menghantui dia, masih selalu terngiang-ngiang. Jadi, dia gak bisa move on, walaupun dia mencoba untuk mencoba dengan, menjalin hubungan dengan orang baru, kayak gitu ya. Aku lihat, dia membuka hati sebenarnya di sini, membuka hati, tapi gak bisa ternyata. Kayak gitu ya, dan, oh, judgment. Judgment, ya berarti, dia, ya, aku lihat di sini, menunjukkan penilaian yang tidak adil dengan kamu, ya, yaitu tadi, ya, dia yang berselingkuh, tapi dia malah marah sama kamu, karena kamu memojokkan dia, karena kamu ingin tahu kenyataannya. Ya, jadi, aku lihat di sini, judgment ini, dia sadar, dia telah melakukan suatu ketidakadilan sama kamu, padahal ini kesalahan dia. Dan, aku lihat di sini, ketika dia udah bisa sama kamu, dia udah sadar bahwa dia menyesal, dia kesepian, dia merasa bersalah, dia masih selalu mengingat kamu, selalu menginginkan kamu di sini, bahkan dia masih mencintai kamu di sini, ya. Dia menginginkan perasaan yang seperti dulu lagi, masih bersama kamu di sini, jadi, aku lihat di sini sebentar lagi ada, akan ada komunikasi dari dia. Dan, aku lihat di sini juga mungkin sebagian dari kalian ada yang, apa, LDR, ya, mungkin beda negara, ya, dipisahkan oleh samudera, atau lautan di sini, atau mungkin, ya, beda kota, beda negara, beda pulau, ya. Ya, intinya kalian berjarak, ya, tapi aku lihat di sini juga ada sebagian dari kalian yang beda negara, ya, intinya jauh, kalian punya jarak jauh. Dan, itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat kalian ini hubungannya itu nggak sikon, ya, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan penghakiman, gitu ya. Ya, sulit, ya, sulit. Dan, aku lihat juga komunikasinya sulit, gitu ya, komunikasinya itu nggak intens. Mungkin juga karena beda negara, jadi, beda waktu siang dan malam, jadi sulit untuk menyesuaikan komunikasi. Ya, tapi intinya karena ini judgment-nya tegak, aku lihat di sini ada niatan dari dia untuk segera berkomunikasi dengan kamu. Inilah isi hati dia, ya. Oke, two of one, berarti aku lihat di sini memang ada ketidakpuasan dari kamu, ya, tentang hubungan ini. Karena ya, itu tadi, dia selingkuh, dia malah nyalahin kamu di sini, kan. Nah, jadi, kamu merasa nggak puas dengan hubungan ini, kamu meragukan hubungan dia, gitu ya, hubungan dia dengan kamu, gitu. Kamu juga meragukan tentang kesetiaan dia, gitu kan. Jadi, aku lihat di sini kamu menarik diri dari dia, ya, dari hubungan ini. Kamu udah nggak peduli dengan hubungan ini, bahkan dengan dia, aku lihatnya di situ. Dan dia sadar di sini, dia melihat kamu kayak udah pergi jauh, kayak gitu ya, udah nggak peduli, udah ya, lebih mementingkan dirimu sendiri, gitu ya. Lebih membahagiakan dirimu sendiri, dia tahu itu, dia melihat kamu, nampaknya dia masih memantau kamu, ya. Dia melihat bahwa kayaknya cinta kamu ini udah pudar, ya, ke dia. Dia beranggapan seperti itu. Dan dia beranggapan bahwa ya, kayaknya kamu udah nggak tertarik lagi sama dia, kayak gitu, ya. Ya, gimana ya, two of ones ini mengkonfirmasi lagi, ya, mengkonfirmasi lagi justice yang reverse, ya, tentang perselingkuhan, ya. Jadi, aku lihat di sini kalau misalkan dia di antara kalian udah ada yang komunikasi, berarti dia di sini sudah bisa menentukan pilihan dia untuk memilih kamu. Ya, untuk memilih kamu yang orang yang dia pertahankan, orang yang dia inginkan. Tapi kalau misalkan dia di sini belum, belum datang ke kamu, ya, aku lihat di sini dia masih bingung, ya, untuk menunjukkan atau memilih antara dua pilihan antara kamu atau si dia, pasangan atau selingkuhan dia sekarang, kayak gitu ya. Atau, ya, orang baru dia sekarang lah, intinya, ya. Jadi, dia masih bingung untuk mencari solusi atau dia masih bingung untuk mengakhirinya dengan orang baru dia sekarang, kayak gitu. Intinya, dia belum mendapatkan solusi kalau misalkan dia belum datang, gitu ya. Tapi sabar aja, karena di sini dia mencintai kamu dan ada judgment. Dia pengen komunikasi sama kamu kok. Cuman, kalau misalkan dia belum komunikasi hari ini, ya itu, karena dia masih bingung untuk gimana nih caranya untuk datang lagi ke kamu, gimana nih untuk caranya untuk aku menyelesaikan hubungan aku dengan pihak kedua, dan atau mungkin masih bingung antara memilih kamu ataupun orang barunya sekarang. Seperti itu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan aku kali ini. Kalau misalkan kalian memang masih mengharapkan orang ini, masih menunggu orang ini, ya silahkan, ya. Untuk kapan pastinya setiap orang itu beda-beda energinya, ya. Ada yang mungkin udah datang, ada yang mungkin lagi OTW, ada mungkin yang masih bingung, ya. Masih mencari solusi, kayak gitu. Jadi, tunggu aja kalau misalkan dia belum datang. Kalau misalkan dia udah datang, ya, berarti dia memang udah yakin sama kamu. Tinggal tunggu kelanjutan cerita dari kamunya aja, gitu. Kalian mau mengembangkan hubungan ini seperti apa kalau dia udah datang, ya. Oke, itulah cerita tentang isi hati dia hari ini. Ya, untuk zodiacnya disini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Leo, Arya, Sagittarius, energi paling kuat disini ada Justice, ada Libra, ya. Oke, aku rasa segitu aja zodiacnya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate. Kalau ceritanya ini ya sama dengan keadaan kamu dan dia. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.